Hai Sicle Family, buat teman-teman yang pengen tau gitar itu terdiri dari apa aja sih, lalu ada berapa jenis gitar pada umumnya, dan juga buat teman-teman yang mungkin pengen belajar gitar buat yang pemula banget, video ini sangat cocok buat kalian tonton. Kita akan belajar dan ulas bersama dengan Kak Kevin Haryanto. Nah sip, halo, wah kita hari ini ketemu sama Kevin, Kevin Haryanto, ini adalah seorang praktisi, ah si, ya dia pemain gitar juga, nah hari ini kita akan sharing-sharing ya Vin, udah siap nih ya. Kita kan masih awal-awal nih, jadi kita ngomongnya tentang basic-basic dulu, basic-basic main gitar, tapi sebelumnya udah dari kapan nih main gitar nih? Belajar gitar dari umur berapa? Dari kelas 2 SMP, umur, wah lupa, umur berapa ya? Udah, 7 tahun lah kira-kira, sekarang masih kuliah, iya. Oke, 7 tahun, berarti 7 tahun lama juga ya, lumayan ya? Lumayan. Itu dulu awalnya les atau gimana? Nah, awalnya punya ketertarikan khusus lah sama gitar, akhirnya diajarin sebenernya, diajarin pasarnya. Oke, diajarin. Ya, habis itu, kita latihan sendiri. Oh. Di rumah, mainin lagu-lagu, nah lama-kelamaan, ya rentok juga. Akhirnya jadi les juga, gitu. Oke, nah sekarang langsung aja nih masuk ke materinya nih. Jadi awalnya, apa, bila diajarin tapi lama-lama akhirnya les juga, karena merasa kurang ya. Nah, kalau buat kita nih yang masih awam nih ya, kan kita ngomong mungkin masih ada teman-teman yang masih awal banget main gitar. Nah, gitar itu terdiri dari apa aja sih yang perlu kita ketahui? Ini kan kita cuma tahu nih, udah gitar, ya udah gitar, gitu kan. Ya, dikenceng bunyi, gitu. Tapi kita nggak tahu ini namanya apa, fungsinya buat apa, gitu. Ini mungkin bisa dijelasin, Fina. Ini gitar listrik ya, kalau dipegang wacarlip, gitar akustik. Ya. Jadi secara garis besar dibagi gitar, ada dua gitar akustik dan gitar listrik. Di sini kalau secara general ya, kalau di bagian gitar listrik nanti mungkin beda sendiri dengan bagian musik. Cuma secara general di sini, kita ketahui, ada namanya headstock. Yang atas ini, semuanya namanya headstock. Terus yang buat muter senar, namanya tuning machine. Oke. Di sini. Nah, untuk beberapa gitar listrik di sini ada tambahan nut namanya. Yang buat dia menahan. Oh, ada ininya ya? Yang buat dijepitnya ya? Iya. Namanya nut. Oke. N-U-T nut, pakai kacang. Terus ada apa lagi di sini, langsung ke fretboard ya. Di sini. Oh, ini yang panjang ini fretboard? Iya. Yang panjang ini ada fretboard. Kayaknya beda-beda panjangnya ya? Iya, beda-beda. Tergantung pertama, tadi kan bagian akustik dan listrik beda panjangnya. Beberapa merek juga beda dan untuk, apa ya, bilangnya radius beda dan jumlah beda. Kalau radius kan kelengkungan. Kalau jumlah ada berapa fret? Di sini ada 20. 22. 22. Atau yang kalau gitar-gitar buat, apa ya bilang ya? Shredding gitu ya. Shredding tuh kayak game-game-nya. Metal-metal gitu lah ya. 24 fret. Eh, 24 fret di sini. Oh, tambah banyak? Tambah banyak. Tambah. Terus, di sini ada strap lockboard. Masukin strap sama ada, ada gak sih? Ada, ada. Bikin sendiri kalau ini? Iya. Di belakang juga ada. Sia. Sama. Oke. Terus ada, kalau di gitar listrik ada pickup. Pickup nih yang emas. Ada dua. Terus, ada pick. Jadi yang ambil suaranya ya? Iya. Di situ, kayak elektroniknya kayak apa ya? Mic-nya lah, dibilang kayak kalau kita. Ya, di sini. Terus, kalau ada, kalau kita pakai pick kan, takut kena body, nah ada pick guard. Kalau di-up juga ada tuh yang tetap. Pick guard? Pick guard. Terus, kalau di ini ada knob volume dan tone. Buat muter-muter di sini. Oke. Kalau di-up di-up di atas, di-up di sini. Nah, ini dia. Terus, terakhir di, ini. Bridge. Oh, ini namanya bridge? Bridge. Nah, untuk beberapa gitar. Ada wami bar-nya. Wami bar itu kayak. Bentar. Bisa. Nah, wami bar itu ini. Jadi nanti dipasangin. Oh, yang buat wong-wang-wang itu. Iya. Terus naik ya. Oke. Yang itu ada berarti? Bisa? Yang itu nggak ada. Oh, nggak ada. Yang lain ada. Ya. Oke. Sekilas. Seperti itu. Nah. Buat senara juga kan ada macem-macem ya, Bin ya? Iya. Nah, Kevin pakai yang ukuran berapa nih? Kalau ini, 10. 0, 10 ya? 0, 10, 0, 4, 6. Karena saya lebih nyaman di 10. Itu ada ketentuannya atau ya nyaman-nyamanan aja gitu? Sebenarnya? Kalau dari saya, tergantung jenis musik juga. Jenis musik dan ya subjektif sendiri gitu. Kayaknya kalau nggak ada yang ngelarang juga. Kalau misalnya kita mainnya senar tipis 0, 8 mungkin ada kan sekarang 0, 8. Ya paling kecil. Tipis banget ya. Tipis banget. Tapi mainnya yang hard, yang kayak metal dan lain-lain gitu kan nggak ada. Nggak ada yang ngelarang gitu. Cuma nggak cocok aja gitu. Kalau menurut saya. Cuma kalau di sini lebih nyaman di 0, 10. Karena di kuping lebih enak suaranya dan di tangan lebih enak dimainkan. Oke. 0, 10 yang medium lah ya? Yang tipis nggak tebal. Lalu tipis nggak terlalu tebal. Oke. Nah, kalau jenis gitar nih, Bin. Kan tadi yang kayak, Bin, itu akustik. Eh, sorry, elektrik. Ini kan akustik. Nah, berarti secara umum dibagi menjadi 2 atau 3. Ada klasik juga ya? Nah, kalau secara garis besar ada 2. Garis besar ya 2. Elektrik dan akustik. Nah, akustik itu dibagi lagi. Senar klasik atau biasa nilon ya. Nilon. Atau steel. Apa sih namanya? Kawat, kawat. Iya, senar baja, senar kawat. Iya. Nah, kalau elektrik sendiri. Sebenarnya ada beberapa bagian lagi gitu. Misalnya elektrik yang 7 senar, 8 senar, atau 12 senar gitu. Ada juga ya? Nggak. Masa nggak punya? Saya nggak mainin gitu. Oke. Gini. Terus yang menjadi pertanyaan lagi. Kan tadi gitarnya banyak nih. Banyak macem kan? Nah, berarti tekniknya itu banyak macemnya. Atau, ah, sama aja. Kan kita kalau orang awam kan, ah, sama aja main. Semua juga digenjreng gitu kan? Atau adakah teknik-teknik yang mungkin bisa tahu nih teman-teman nih saat ini? Kalau saya, pemandangnya mungkin yang lain bisa beda. Cuma kalau saya melihatnya sebenarnya dibagi 2. Bagi 2 lagi nih. Dipetik dan dipetik menggunakan tangan dan dipetik menggunakan pik. Nah, kalau menggunakan tangan seperti kita ketahui, kayak mungkin ada yang tahu, itu haju gitu-gitu. Pakai jari ya? Pakai jari. Walaupun di dalam jarinya, di lima-limanya ini ada piknya gitu. Cuma kalau saya melihatnya tetap pakai jari. Karena enggak satu gitu kan, biasanya main yang satu. Karena teknik yang dipakai, ya apa ya bilangnya, finger style gitu kan. Jadi dia memainkan melodi-melodi lagu. Nah, kalau di picking sendiri, ada tekniknya tersendiri lagi gitu. Secara garis besar, kalau dari saya kayak gitu. Oke, berarti sejarah garis besar dibagi dua ya. Ya. Tekniknya ada yang finger style sama yang pakai pik. Ya. Oke. Nah, sekarang mungkin ini nih. Kevin kan pakenya apa nih yang seringnya? Seringnya pakai pik. Pik ya? Pakai ini. Mungkin kebutuhan juga beda. Kebutuhan juga beda. Oke. Nah, mungkin orang yang baru pertama kali main gitar, kira-kira supaya ini sebagai penutup video kali ini, mungkin bisa dikasih tau, Pin. Ini baru banget nih pengen main gitar. Kan orang langsung pengennya, oh langsung main gitu. Atau gimana sih yang benernya gitu ya? Menurut Kevin? Menurut Kevin nih yang paling, kalau orang pertama kali latihan gitar, harus ngapain dulu? Ada dua dah? Dua. Apa sama apa gitu misalnya. Ya. Kalau mungkin yang lain-lain, suruh fingering, apa gitu ya? Yang di... Ya, sekalian gini nih. Ya. Kalau saya, menurut saya yang paling penting adalah, kalau dia ingin memainkan gitar klik, atau yang buat ngiringin lah gitu ya. Kalau saya, teknik paking yang paling pertama di pelajarin. Oh, paking malah ya? Waduh, saya nggak punya paking. Jadi, kalau saya contohkan, yang paling penting itu, dia nggak usah seberapa cepat gininya, cuma, bisa nge-pik gitu semua senar. Jadi, dipik satu-satu. Balik ke atas. Oke. Megang piknya gimana, Kevin? Nah, megang pik sendiri, saya kan diajarin sama kokoh juga. Kalau dari saya, megangnya gini. Jadi, tangannya gini. Iya. Jadi, searah ke sana nih. Satu arah ke... Searah dengan jari telunjuk, jari jempolnya, bersilangan. Bersilangan. Oke. Nah, kalau kokoh saya, dia megangnya gini. Jadi, dua-duanya searah. Nah, balik lagi ke subjektif kita, nyamannya gimana. Kalau saya gini, karena yang atas udah kebiasaan. Oke. Berarti latihan awalnya, paking dulu? Nah, kalau saya latihan awalnya, paking yang penting. Baru setelah itu, kita ketahui, ya tadi, fingering. Dan kalau misalkan, emang, sudah, apa ya, sudah, ada prioritas lagi, buat mengiringin ya, kita pakai chord gitu. Belajar chord. Yang paling gampang ya, C, G, dan F mungkin ya. C, Udah tiga, tiga akor itu udah bisa main lagu lah ya. Iya. Bisa lah main lagu. Tuh, jadi latihan. Masa-masa dikit ya. Oke, coba dicontohin, Bin. Contohin kayak gimana latihan. Supaya bisa, nanti temen-temen latihan dari rumah. Oh, iya. Pertama, mungkin kita investasikan waktunya, mungkin lima menit, atau sepuluh menit, buat latihan paking tadi. Poling ini aja. Satu. Terus itu kita naik. latihan terus, sampai lancar. Satu-satu ya, petiknya ya. Iya. Satu-satu nih. Nggak boleh kelewat gitu, nggak boleh ada yang. Terus ini nggak ketik gitu, nggak boleh. Nah, kalau udah lancar, bisa divaryasikan paking ini. misalnya ini. Oh, iya. Ini paking dibagi jadi alternate paking, ada yang hybrid paking, ada yang straight paking, atau cuma sekali paking. Bisa dilatih juga, kalau udah variasinya, alternate paking, alternate paking, itu kayak gimana sih? jadi, kan tadi kita down, down semua, down, 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 pas di bawah, kita up, 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 up. Nah, kalau alternate paking, itu kita up, down, up, down. Jadi, pas ini down, pas senar 6 down, senar 5 up, 4 down, 3 up, 2 down, up, gitu. Oke. Bisa juga, kalau latihan alternate paking, di satu senar. Cuma, bebas aja gitu. Nah, yang kedua, bisa latihan chord, gitu. Latihan chord, pertama chord, C aja ya. C, berarti kita ambil root-nya, di 1, 3, 5, C, E, dan G. Oke. Jadi, C-nya di sini, senar 5, krat ketiga. Ini juga C nih, di bawah, senar 2, krat 1, sama-sama C. Ya. Kan E-nya, sudah lost, di bawah, senar, 6 dan 1. Iya. senar 1 dan 6. Terus, kita ke G-nya di, senar 3, krat 2. Oke. Senar, tadi, senar 4. Senar 4? Senar 4. Krat 2. Krat 2. Oke. Senar 4. Itu C. Itu C. Nah, kalau F-nya, diturunin aja yang bagian atas, tapi yang, jari tengah dan jari kelingking, diturunkan, 1 fret, eh, 1 fret, 1 senar. Jadi, kita ulang, kalau C kan tadi, senar 5, fret 3, 4, F-nya 2, senar 2, fret 1. Iya. Oke. Senar 2, fret 1, tetap di tempatnya, yang turun, yang jari tengah, dan jari manis. Jadi, oke. senar 4, fret 3, senar 3, fret 2, senar 2, fret 1. Oke. Tep. F. Nah, chord selanjutnya ada di G. Oke. G sendiri, kalau, dia sama seperti tadi, cuma, rootnya 1, 3, 5, ini, bentuknya, seperti ini. Jadi, senar, di senar 6, fret 3, hmm, senar 2, hmm, kayaknya 6, ya. Senar 1, fret 3. 1, fret 3. Iya. Oke. Jadi, lebih variasikan, ada tambahan di, senar 2-nya. nggak ada, sama. Oke. Nah, itu nanti bisa dilatih, apa, picking-nya, menggunakan akor yang tadi ya. Iya. Oke. teman-teman sampai disini, ya, kita harap semuanya bisa latihan, dan semakin bersemangat, dalam mengenal gitar, dan juga latihan gitar. Buat yang pertama kali, latihan gitar, jangan, apa ya, jangan, mudah, patah, putus asa, sakit, gitu, itu hal yang biasa, gitu ya. Semua orang melewati hal itu, tapi, yakinlah kalau kita, mau berlatih, pasti, akan ada hasilnya. Oke. Ini sesi yang pertama, nanti akan ada sesi yang kedua ya, Pin. Iya. Oke, kita closing dulu, sampai disini. Sikla Family, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!